Pemirsa rangkaian puncak haji 2023 di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina atau Armina selesai. Hingga 12 Zulhizah atau Jum'at 30 Juni 2023, 142 ribu jem'ah Indonesia sudah tinggalkan Mina menuju Makkah karena mengambil nafar awal. Rangkaian kegiatan puncak haji 2023 di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armina telah selesai. Per 30 Juni 2023, 142 ribu jem'ah Indonesia sudah tinggalkan Mina menuju ke Makkah karena mengambil nafar awal. nafar awal merupakan pilihan jem'ah untuk kembali ke Makkah pada 12 Zulhizah setelah menginap atau mabit dua malam di Mina. Secara keseluruhan, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan ibadah puncak haji dari mulai wukuf, kemudian juga di mabit semalam di Musdalifah, kemudian juga mabit selama tiga hari di Mina secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang perlu menjadi catatan dan koreksian, ini sebagai evaluasi bagi kita untuk pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik lagi tahun-tahun berikutnya. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH juga mengatakan salah satu bahan evaluasi adalah kapasitas tenda. Dengan adanya penambahan kuota jem'ah haji Indonesia, maka konsekuensi yang dialami berkaitan dengan kapasitas tenda di Mina. Wisnu Bagus, Mina Arab Saudi.